Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan memperbaiki notebook merknya Asher serinya Aspire V5 sebentar V5 seri berapa kita lihat di bawah sini V5 132 ya Oke kejalannya itu tidak bisa masuk ke dalam Windowsnya tapi ada tulisan atau keterangan di layarnya jadi keterangan dari usernya itu notebooknya ini sudah lama enggak digunakan ketika mau digunakan ternyata tidak bisa menyala atau masuk ke dalam Windows maksudnya Oke tombol powernya dari sebelah sini kita coba nyalakan saja nah keterangannya cuma seperti ini operating system not found dan tulisannya juga agak berketip-ketip seperti ini ya buat teman-teman yang mengalami kasus seperti ini silahkan ikuti cara yang ada di video ini Oke untuk mulai memperbaiki notebook ini kita harus membongkarnya terlebih dahulu jadi dimatikan Oke sudah mati kemudian dicabut chestnya dan selanjutnya kita bongkar notebooknya dan untuk cara membongkarnya teman-teman bisa melihat tutorial saya di video yang lainnya judulnya cara membongkar untuk notebook aspirate V5 132 ya oke teman-teman ini notebooknya sudah terbuka dan untuk kasus seperti tadi yang harus kita cek pertama adalah harddisknya karena dia tidak bisa masuk ke dalam Windows kemungkinan harddisknya bad atau harddisknya enggak ketetek kita coba dilepas jadi disini saya akan mengecek harddisknya dengan laptop lainnya jadi harus punya laptop lainnya jadi saya akan mengecek kesehatan harddisknya ini menggunakan aplikasi HD sentinel seperti ini harddisknya kita pasang ke laptop saya ya ini dia alat yang untuk menyambungkan dari harddisk ke USB jadi biar bisa diteteksi di laptop saya apakah harddisknya ini rusak atau tidak oke selanjutnya kita cek menggunakan laptop setelah tersambung disini ada perangan seperti ini ini pilih yang continue aja ini juga continue lagi kita close ini juga di close-close semua dulu kita cek menggunakan aplikasi HD sentinel oh ini dia kita cari file actionnya oke disini berarti yang WTC ya mereknya kalau yang punya saya yang sikit yang atas atau yang tengah yang yang WTC ini dan ternyata 100% sempurna ya artis nyaman Alhamdulillah kita coba lihat data file-nya oke disini data file-nya untuk lokal disk C kita lihat disini ini untuk lokal disk C nya jadi kemungkinan tidak bisa terbaca itu karena pengaturan di biosnya kalau enggak memang file Windowsnya itu bermasalah jadi harus diinstal ulang tapi disini file biosnya ada eh file bios file Windowsnya ada seharusnya terbaca ya oke kita akan coba untuk setting biosnya terlebih dahulu kita cek ini artisnya dikembalikan lagi ke posisi semula oke disini saya mengecek untuk baterai c-mouse nya itu ternyata sudah tidak layak pakai baterai c-mouse yang tadi yang kecil jadi cuma 2,18 volt seharusnya 3 volt nah kenapa settingan biosnya itu berubah atau kembali ke default ya mungkin karena laptop ini lama nggak dipakai sampai dengan baterainya habis otomatis baterai internalnya ini nggak bisa untuk membackup untuk penyimpanan file di dalam biosnya sementara baterai biosnya sendiri atau baterai c-mouse nya ini juga ngedrop atau habis jadi file biosnya secara otomatis akan ter-reset atau terubah seperti itu settingannya ya kita kita ganti baterai c-mouse nya dengan yang baru ini harusnya 3 volt lebih oke kita tes dulu 3,25 ya selanjutnya dipasang dan kita setting file biosnya setelah itu oke kita cek satu kali lagi probe yang hitam ke ground dan ini ke baterai c-mouse nya oke sudah 3,2 sip dan selanjutnya kita rakit kita tutup kembali dan di setting biosnya oke dan sekarang kita akan setting bios tadi sempat ada masalah sebenarnya biosnya atau passwordnya dan sekarang passwordnya sudah saya reset caranya bisa lihat di video saya yang lainnya ini kita nyalakan masuk ke bios dengan cara pencet tombol F2 oke dan kita masuk ke menu boot ya kemudian nah ini yang membuat operating system nya not found atau tidak diketahui karena mungkin Windows nya menggunakan yang legacy bukan UEFI nah kita ganti legasi bios oke selanjutnya kita save pencet F10 ya save and exit F10 lalu oke bismillah semoga Windows nya masih terbaca oke sudah bisa membaca Windows nya jadi cuma karena settingan bios yang berubah dengan sendirinya yaitu dikarenakan baterai c-mouse yang habis dan baterai internalnya juga ngedrop selain itu juga dibiarkan terlalu lama oke ini lagi updating your system jadi tadi di awal walaupun di cek harddisk nya normal tetap saja harus dibongkar ya karena memang harus mengganti baterai c-mouse nya tersebut kalau nggak diganti nanti akan kembali seperti itu lagi jadi harus setting bios terus jadi tetap harus diganti baterai c-mouse nya agar tidak disetting-setting lagi biosnya oke mungkin videonya cukup sekian dulu ini udah berhasil masuk ke dalam Windows nya cuma ini lagi updating ya jadi semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati